tersiksa seperti di neraka jilid 1. Pengantar Dewi Sri Tanjung melakukan perjalanan dalam usaha mencari ayah kandung. Di perjalanan bertemu dengan dua pemuda bernama Kaligis dan Sangkan, lalu terbujuk untuk pergi bersama. Di dalam hutan, gadis ini ditangkap oleh dua pemuda itu. Untung ia berkepandaian tinggi hingga usaha itu gagal, dan malah dapat mengusir Sangkan dan Kaligis lari terbirik-birik. Tetapi perhatian Dewi Sri Tanjung segera tertarik oleh datangnya gadis cantik yang menghadang Kaligis dan Sangkan. Gadis ini adalah Sarindah, cucu tua si tangan iblis. Dewi Sri Tanjung sembunyi di belakang batu besar dan siap menolong Sarindah apabila gadis itu sampai kalah. Ia rela apabila gadis itu celaka di tangan Kaligis maupun Sangkan. Celakanya, kepandaian Sarindah hampir seimbang dengan dua pemuda itu. Maka akibatnya, gadis ini tidak lekas dapat menundukan Sangkan maupun Kaligis. Untung sekali si tangan iblis dan Sarwiah segera muncul dan menolong. Hingga kesulitan Sarindah teratasi. Namun segera terjadi salah paham antara si tangan iblis dengan Dewi Sri Tanjung, setelah mendengar keterangan mempunyai hubungan erat dengan Gajah Mada. Maka si tangan iblis ingin menangkap, tetapi Dewi Sri Tanjung melawan. Terjadi perkelahian dan hampir saja gadis ini celaka kalau Gajah Mada tidak segera muncul dan menolong. Dalam perkelahian secara ksatia, satu lawan satu ini, pada akhirnya si tangan iblis kalah dan mati. Sesudah itu Dewi Sri Tanjung lalu mengikuti Gajah Mada menuju ibu kota Majapahit guna dipertemukan dengan ayah kandungnya. Pada kesempatan ini Surya Lelana yang sudah sejak lama tertarik oleh kejelitaan Dewi Sri Tanjung tidak dapat menguasai perasaan dan menyatakan cintanya, dan tidak ditolak oleh Dewi Sri Tanjung. Nah, untuk seterusnya ikutilah cerita tersiksa seperti di neraka ini. Dewi Sri Tanjung dipersilakan masuk lebih dahulu ketika pintu kereta dibuka Surya Lelana. Tanpa ragu sedikitpun gadis ini masuk, lalu duduk pada bak bagian belakang. Namun ketika Surya Lelana sudah masuk, pemuda ini cepat memberitahu, dia jeng, kita harus duduk di sini. Kita berjajar, sebab bak belakang untuk tempat duduk ramah. Idih! Kau ini bagaimana sahut Dewi Sri Tanjung sambil tersenyum dan matu yang indah itu mengerling. Bukankah alasanmu ini, karena engkau bermaksud agar engkau dapat duduk berdampingan dengan aku? Sekalipun berkata demikian, sebenarnya gadis ini merasa senang sekali apabila dapat duduk berdampingan dengan Surya Lelana. Entah apa sebabnya, rasanya bahagia sekali. Surya Lelana menyambut gadis ini dengan ketawa lirih. Lalu, dia jeng, aku memang berkata sejujurnya. Memang pada bagian belakang itu merupakan tempat duduk kebesaran bagi ramah dalam kedudukannya sebagai Mahapati Majapahit. Sedang engkau dan aku harus duduk di sini, dan... Dewi Sri Tanjung yang sudah duduk di samping Surya Lelana menatap wajah pemuda ini sambil bertanya, dan... Apa? Surya Lelana tidak cepat menjawab. Bibirnya tersenyum dan matanya menatap wajah ayu itu. Yang dipandang menjadi berdebar dan malu, tapi dalam gadanya terasa amat bahagia. Apakah engkau tidak marah dengan kejadian waktu itu? Ketika aku mau pergi dan minta diri dari kau sambil, mencium. Pipi gadis ini berubah merah mendengar pertanyaan itu. Untuk sejenak gadis ini menundukan muka. Setelah diangkat lagi, kepalanya menggeleng. Tidak, Surya. Tidak ada rasa marah dalam hatiku, jawabnya polos. Apakah sebabnya engkau tidak marah? Gadis ini tergagap mendengar pertanyaan ini. Sesungguhnya ia ingin sekali mengatakan, dirinya tak tahu mengapa sebabnya tidak marah atas perlakuan Surya Lelana itu, dan sungguh aneh pula dirinya malah selalu terkenang pengalaman itu. Dewi Sri Tanjung menggelengkan kepalanya, jawabnya lirih, aku tidak tahu. Jantung Surya Lelana berdebar mendengar jawaban gadis yang singkat ini. Kalau demikian halnya, apakah jawaban ini merupakan tanda, gadis? Ini pun mengimbangi perasaan hatinya. Ia sudah terlanjur tercuri hatinya oleh gadis ini. Gadis sederhana, tetapi memiliki kecantikan luar biasa, kecantikan yang alami. Dengan agak ragu Surya Lelana bergerak. Pemuda ini ingin menjajagi bagaimanakah sikap Dewi Sri Tanjung. Maka jari tangannya lalu merabah jari tangan Dewi Sri Tanjung yang kecil, runcing dan halus itu. Jari tangan itu untuk beberapa saat lamanya ia usap-usap dan ia permainkan. Setelah melihat gadis ini diam saja, gerakannya mulai berani dan merembet naik ke lengan. Lalu sambil mengusap-usap lengan itu, Surya Lelana berkata halus, Dia jeng, apakah engkau takkan marah apabila mendengar perkataanku? Engkau mau berkata apa sahut Dewi Sri Tanjung sambil menundukan kepala, karena usapan tangan Surya Lelana itu kuasa membuat jantungnya berdebar tegang. Dan mengapa pula aku harus marah? Dia jeng, tahukah engkau bahwa sejak pertemuanku denganmu yang pertama kali, aku sudah jatuh cinta kepadamu. Dewi Sri Tanjung berjengkrak mendengar istilah asing yang diucapkan oleh pemuda tampan di sampingnya ini. Tetapi justru kata-kata asing ini, sebenarnya sudah lama tersimpan dalam dadanya dan selalu berharap agar Surya Lelana mengucapkan kata-kata itu. Akan tetapi sekarang, anehnya, setelah mendengar ucapan dari mulut Surya Lelana yang mencintai dirinya, mulut Dewi Sri Tanjung malah seperti terkunci dan tidak bisa menjawab, sekalipun dalam dadanya bergolak perasaan yang mendesak agar segera memberi jawaban. Gadis ini hanya bisa menundukan muka, dadanya turun naik. Dia jeng Tanjung, bisik Surya Lelana halus, sedang jari tangannya dengan lancang sudah mengangkat dagu Dewi Sri Tanjung yang halus dan kuning itu, bagaimana? Engkau terimakah perasaan cintaku ini? Dewi Sri Tanjung belum juga menjawab, sekalipun hatinya amat ingin. Namun sekalipun gadis ini belum menjawab, Surya Lelana sudah cukup maklum bahwa gadis ini mengimbangi perasaannya. Terbukti Dewi Sri Tanjung tidak berusaha melepaskan jari tangan Surya Lelana yang memegang dagu. Tau-tau Surya Lelana sudah memeluk, lalu mencium mulut Dewi Sri Tanjung. Untuk sejenak gadis ini gelagapan, namun kemudian sudah mendorong bundak Surya Lelana perlahan. Surya, ya, agaknya aku pun mempunyai perasaan yang sama, jawabnya. Mengapa masih menggunakan istilah agaknya, dia jeng? Apakah engkau masih meragukan cinta kasihku Surya, hal ini bisa kita bicarakan setelah aku bertemu dengan orang tuaku. Kemudian orang tuamu bisa bicara dengan orang tuaku. Hm, sudahlah. Guru datang. Dewi Sri Tanjung mengubah letak duduknya, menggeser pantat keseberang kanan menyentuh dinding kereta. Surya Lelana tahu diri bergeser pada bagian lain. Pintu kereta terbuka. Gajah Mada masuk sambil tersenyum. Katanya halus, aku senang sekali kalian rukun. Marilah kita sekarang pulang. Aku sudah menyuruh orang untuk memanggil orang tuamu, Tanjung. Gajah Mada duduk pada bak belakang. Pintu kereta ditutupkan kembali oleh sais kereta dari luar. Dewi Sri Tanjung hanya bisa mengangguk. Gadis ini jantungnya berdebar penuh perasaan gembira, tak lama lagi akan dapat berhadapan dengan orang tuanya, yang sudah belasan tahun lamanya belum pernah ia lihat wajahnya dan belum pernah ia kenal. Akan tetapi sesungguhnya di samping jantungnya berdebaran oleh pengaruh bakal bertemu dengan orang tuanya, gadis ini juga berdebar oleh perlakuan Surya Lelana tadi yang lancang memberi ciuman. Ia khawatir apabila apa yang dilakukan itu diketahui Gajah Mada. Sebab, ternyata begitu masuk tokoh itu mengatakan gembira mereka berdua begitu rukun. Tak lama kemudian roda kereta sudah bergerak oleh tarikan kuda yang dicambuk sais. Selama hidupnya baru kali ini Dewi Sri Tanjung merasakan naik kereta. Tubuhnya terguncang-guncang oleh lari kuda yang cepat. Bagi Dewi Sri Tanjung, naik kereta seperti ini nyaman juga, sekalipun lambat, apabila dibandingkan dirinya naik di punggung harimau. Dewi Sri Tanjung menggunakan jari tangannya untuk membuka tirai yang menutup lubang kereta. Ia memandang keluar, kemudian terpikat oleh pemandangan baru yang belum pernah ia saksikan. Sepanjang jalan yang dilalui banyak berdiri rumah besar dan megah. Orang yang lalu-lalang semakin banyak. Di samping juga banyak orang menjajakan dagangan sambil berteriak. Tiba-tiba perhatiannya terganggu oleh pertanyaan Gajah Mada. Tanjung, mengapa sebabnya gurumu tidak menyertai engkau kemari? Apakah paman belum membaca surat dari kakek Sri Tanjung berbalik bertanya. Gajah Mada tersenyum. Lalu, memang sudah, anakku. Tetapi kakang, Tunjung Biru tidak menyinggung keadaan pribadi gurumu. Beliau hanya memberitahu, engkau adalah murid tunggal. Engkau merupakan pewaris kia geng Tunjung Biru. Karena itu engkau mempunyai hak menggunakan pedang pusaka tunggul-lulung. Kakek tidak bicara tentang siapakah orang tuaku? Bicara, anakku, dan kau tak perlu khawatir. Tak lama lagi engkau akan dapat bertemu dengan orang tuamu. Anakku, engkau sungguh beruntung sebagai pewaris kakak seperguruanku. Bukan saja engkau merupakan pewaris ilmu satu-satunya, engkau juga memperoleh hak mewarisi senjata pusakanya, Dewi Sri Tanjung tersenyum bangga. Lalu, paman, kalau tidak salah guru pernah mengatakan pedang pusaka tunggul-lulung itu mempunyai saudara kembar, bernama Tunggul Naga. Dan menurut kakek, pamanlah yang memiliki pedang tunggul naga itu. Benarkah? Itu benar, anakku. Akan tetapi karena aku kurang membutuhkan pedang pusaka itu, maka aku pinjamkan kepada Gusti Aditya Warman. Mendengar pedang pusaka dipinjamkan kepada orang lain, sesungguhnya Dewi Sri Tanjung kurang senang. Tetapi ia tidak membuka mulut dan mencela. Tanjung, engkau dulu menjawab pertanyaanku. Mengapa engkau tidak datang bersama gurumu? Surya Lelana yang sejak tadi berdiam diri menyambut, ya, mengapa wa guru tidak datang bersama kau? Alangkah senang hatiku apabila wa guru bersedia datang ke Majapahit. Apalagi kalau membawa serta harimau yang jinak itu. Dewi Sri Tanjung menghela nafas pendek. Lalu, ya, keputusan kakek itu sebenarnya menyebabkan hati murid kurang serek, puas. Akan tetapi kakek tidak mau meninggalkan pondoknya. Ketika murid mengatakan tidak ingin pergi dan ingin menunggui dan melayani kebutuhannya, kakek malah marah. Murid kurang tahu alasan kakek sebenarnya, mengapa tidak bersedia meninggalkan tempat yang sepi itu. Gajah Mada menghela nafas. Sesungguhnya ia amat mengharapkan kakak seperguruannya itu datang ke Majapahit. Sebab, walaupun sudah tua, bantuan pikiran kakak seperguruannya itu amat ia butuhkan, sehubungan dengan jabatan yang ia pangku. Sudah menjadi cita-citanya untuk membangun Majapahit ke puncak kejayaan. Dan cita-citanya itu baru akan terwujud dan terlaksana apabila Majapahit menggunakan kekuatan angkatan perang untuk menyerbu ke wilayah dan menaklukan penguasanya. Walaupun jumlah prajurit tidak. Terhitung banyaknya, jumlah tersebut tak akan ada artinya apabila kekurangan pemimpin yang sakti mandraguna. Namun apa harus dikata, agaknya Kia Geng Tunjung Biru memang sudah tidak mau lagi mencampuri urusan duniawi dan apalagi urusan pemerintahan. Sungguh sayang, desisnya. Tetapi ahaha, sudahlah. Agaknya memang harus demikianlah garis yang telah ditentukan yang maha tinggi. Manusia bisa berusaha, tetapi ketentuhan di tangan dia. Untuk sejenak dalam kereta itu tidak ada suara. Tetapi kemudian Dewi Sri Tanjung bertanya, Paman, bolahkah murid bertanya? Gajah Mada memandang gadis itu sambil tersenyum. Jawabnya, mengapa tidak? Bertanyalah apa saja yang engkau butuhkan. Jika aku dapat menjawab, semua pertanyaanmu akan ku jawab. Guru banyak memberi nasihat padaku, agar murid menggunakan ilmu kesaktian untuk membela rakyat dan memberantas kejahatan. Menurut penilaian murid, kakek yang bernama Sitangan Iblis itu jahat. Bukan saja berusaha menangkap murid, setelah diketahui mempunyai hubungan dengan Paman, tetapi di samping itu juga berusaha merebut pedang pusaka tunggul. Wulung. Akan tetapi mengapa pada saat orang itu sudah tidak berdaya dan minta dibunuh, Paman tidak sedia membunuhnya? Paman, apakah sikap ini sudah benar? Gajah Mada mengangguk-anggukan kepala mendengar pertanyaan ini. Setelah batuk-batuk kecil, jawabnya, Ya, pertanyaanmu ini penting sekali artinya. Dharma seorang gagah, seorang kesatia, harus mendekatkan diri dengan perbuatan yang menguntungkan rakyat banyak. Sebaliknya, jauhkanlah dirimu dari nafsu dan kepentingan pribadi. Pendeknya, dalam melaksanakan tugas dan Dharma baktimu, harus sepi dari pamrih untuk diri sendiri. Semua ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Ia berhenti sejenak, dan sejenak kemudian meneruskan, Tetapi engkau harus selalu ingat, Pembunuhan bukanlah jalan terbaik untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Sebab kekerasan dan tangan besi takkan memberi kesadaran kepada mereka yang sedang gelap jiwanya. Maka berikanlah kasih dan petunjuk, Dan beri pula kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk kembali ke jalan benar. Gajah Mada berhenti lagi sambil mencari kesan. Ketika melihat Dewi Sri Tanjung maupun Surya Lelana berdiam diri, Ia meneruskan, betapa untung. Yang akan kau peroleh apabila orang yang semula tersesat itu kemudian menjadi sadar. Mereka akan menjadi pembantu yang setia. Mereka akan menjadi tenaga sukarlah dalam usaha kita mencapai masyarakat sejahtera dan kertera harja. Sebaliknya anakku, apabila main bunuh dengan alasan memberantas kejahatan, akan mendekatkan diri dengan bahaya. Dengan alasan apapun juga, pembunuhan terhadap sesama manusia adalah tidak baik. Lupakah engkau bahwa orang yang terbunuh itu mempunyai anak, cucu, saudara dan sanak keluarga? Betapa sakit hati keluarga yang terbunuh itu, yang kemudian hari akan menimbulkan rasa benci dan dendam. Seterusnya akan terjadi balas-membalas yang tidak ada akhirnya, yang semua itu hanyalah akan merugikan manusia sendiri. Dewi Sri Tanjung maupun Surya Lelana masih berdiam diri, dan Gajah Mada memandang mereka mencari kesan. Karena dua orang muda itu tidak membuka mulut, ia meneruskan, dalam pada itu sudah merupakan kesopanan dan jiwa ksataya, yang pantang melakukan perbuatan apapun terhadap lawan yang sudah tidak bisa melawan, tidak berdaya atau sudah terluka. Itulah sebabnya aku tadi mengatakan, tidak pada tempatnya mengganggu Taruno. Tetapi Paman, ujar Dewi Sri Tanjung, orang seperti si tangan iblis itu jelas tidak bisa diharapkan kembali ke jalan benar. Buktinya walaupun Paman bersikap bijaksana, orang itu malah membuka mulut semau sendiri dan mengancam kepada Paman. Gajah Mada ketawa lirih. Lalu, bisa dimengerti apabila dia membuka mulut seperti itu. Sebab hati dan perasaannya masih dilanda oleh penasaran. Seseorang akan bisa sadar tidaklah mungkin terjadi secara tiba-tiba, dan tentu memerlukan waktu. Anakku, orang yang sudah mendapat kesempatan untuk merenungkan, untuk mendalami dan menghayati, baru dengan demikian hati dan perasaan ini bisa terbuka. Dan kemudian membawa kepada kesadaran. Akan tetapi, sudah tentukah orang mau merenungkan, mendalami, menghayati atau mawas diri? Gajah Mada terkekeh senang mendengar bantahan Dewi Sri Tanjung ini. Ia mengangguk-angguk, lalu, ya, memang antara manusia satu dan yang lain akan terjadi perbedaan. Dan memang belum tentu semua orang mau merenungkan, menghayati dan mawas diri. Akan tetapi anakku, orang yang bijaksana takkan mengambil keputusan sebelum mencoba. Segala sesuatu dipikir lebih dahulu sedalam-dalamnya, ditimbang-timbang, dan takkan menyesal. Maupun putus asa apabila harapannya sampai gagal. Sebab engkau harus tahu, kita ini amat kecil apabila dibandingkan dengan dia. Ketika itu roda kereta sudah berhenti berputar. Sais meloncat dari tempat duduknya, lalu membuka pintu kereta. Gajah Mada tersenyum sambil berkata, Tanjung, kita sudah sampai. Dan kak Surya, engkau harus dapat menjadi tuan rumah yang baik. Ajaklah adikmu lebih dulu menghadap ibumu, dan perkenalkanlah pula dengan Trisna Dewi. Surya lelana mengangguk mengiakan, lalu membimbing Dewi Sri Tanjung, diajak keluar dari kereta. Dewi Sri Tanjung terbelalak kagum begitu turun dari kereta, dan melihat bangunan rumah yang luas, kokoh dan bagus. Pekarangan rumah dikurung oleh tembok batu yang amat tinggi, dan beberapa orang prajurit yang bertugas jaga tak pernah lepas dengan tombak telanjang. Mereka nampak gagah dan menyeramkan. Akan tetapi gadis ini tidak mendapat kesempatan melihat semua itu lama-lama, karena lengannya sudah ditarik dan diajak melangkah oleh Surya lelana. Dia jeng Tanjung, katanya, jika engkau menginginkan melihat keadaan. Kota Majapahit, jangan khawatir. Aku akan selalu bersedia menjadi teman dan pengawalmu. Tetapi saat sekarang ini, kita harus patuh kepada perintah guru. Aku harus mengantar engkau menghadap ibu, istri Rama Gajah Mada untuk memperkenalkan diri, dan juga kepada diajeng Trisna Dewi, Putri Rama. Tetapi, tanda petik. Mengapa? Aku malu. Bagaimanakah perasaan Putri Trisna Dewi itu kalau melihat kelancanganku menggunakan pakaiannya engkau sudah memperoleh izin dari Rama? Aku yang akan menerangkan bahwa engkau hanyalah menuruti perintah Rama saja, Surya lelana menghibur. Ahaha, engkau belum kenal dan tahu aja diajeng Trisna Dewi, maka engkau menjadi khawatir. Dia seorang putri bangsawan yang amat baik, sabar, dan ramah. Sudahlah, engkau jangan takut. Aku yang akan menerangkan semuanya. Dewi Sri Tanjung Ragu. Kemudian katanya, tetapi, aku biasa hidup di hutan, kurang mengenal segala macam adat kesopanan, tata krama maupun aturan dalam lingkungan keluarga pembesar tinggi. Lalu bagaimanakah aku harus bersikap, baik kepada ibu Gajah Mada maupun kepada Putri Trisna Dewi? Surya lelana bisa mengerti. Keraguan gadis ini. Maka sambil melangkah menuju rumah belakang, pemuda ini terpaksa memberi sedikit pengertian dalam hubungan lingkungan, sikap dan tutur kata, yang diperlukan gadis ini nanti. Petunjuk itu amat diperhatikan oleh Dewi Sri Tanjung, maka perjalanan mereka menjadi agak terlambat, dan bagi mereka yang tidak tahu, agaknya dua orang muda ini sedang membicarakan perasaan hati masing-masing, yang sedang dilanda oleh gelora asmara muda. Akan tetapi sekalipun sambil melangkah Surya lelana sudah memberi sekadar petunjuk, tidak urung hati Dewi Sri Tanjung kurang tenteram dan selalu berdebaran. Kaki Dewi Sri Tanjung terasa kaku ketika dirinya harus menirukan Surya lelana, menggunakan jari kaki dan lutut untuk berjalan dengan jongkok, laku dodok, jawa, sesuai dengan tata kesopanan di dalam rumah bangsawan tinggi. Akan tetapi hati gadis ini kemudian agak terhibur, ketika dari tempat duduknya istri Gajah Mada memberi senyum manis sedang tangannya diangkat memberi isyarat agar lekas datang menghadap putri Trisna Dewi yang ketika itu duduk di samping ibunya, cepat, cepat bangkit, lalu lari-lari kecil mendapatkan Dewi Sri Tanjung. Dan gadis ini dengan wajah cerah dan senyum manis sudah berkata halus, dia jeng, berdirilah. Mengapa kau harus merendahkan diri seperti itu? Trisna Dewi menarik bangun Dewi Sri Tanjung dan gadis ini pun tidak membantah, lalu berdiri. Memang jari kaki dan lututnya terasa sakit dipaksa untuk berjalan seperti itu. Kemudian kepada Surya Lelana, putri ini berkata, Surya, tugasmu sudah selesai. Surya Lelana mengangguk dan tersenyum. Kemudian pemuda ini kembali keluar, tetapi dalam hatinya agak masgul. Sebab apabila boleh, ia tidak ingin berpisah sekejap pun dengan gadis yang ia cintai itu. Dan setiba di luar, pemuda ini mengamati ke dalam, ke arah Dewi Sri Tanjung. Dewi Sri Tanjung seperti mimpi ketika tiba-tiba istri gajah mada meraih, lalu memeluk dan menciumi sepasang metu berkaca-kaca penuh rasa haru. Gadis ini tidak tahu akan sebabnya, memandang wajah wanita tua itu dengan rasa heran, dan ketika memalingkan muka memandang Trisna Dewi, ternyata putri gajah mada itu pun sepasang matanya berkaca-kaca. Sekalipun demikian bibir Trisna Dewi menyungging senyum manis. Di luar tahu gadis ini, gajah mada sudah memberitahu kepada istri dan anaknya, tentang gadis malang bernama Dewi Sri Tanjung. Dewi Sri Tanjung disuruh duduk di atas kursi, diapit oleh ibu dan anak itu. Sesaat kemudian terdengar istri gajah mada berkata, anakku, engkau jangan merasa rendah diri. Tahukah engkau, siapakah sesungguhnya orang tuamu? Dewi Sri Tanjung menggeleng. Hatinya berdebar kemudian bertanya, siapakah sebenarnya orang tua hamba? Ah, potong istri gajah mada. Jangan engkau gunakan kata hamba itu, anakku. Engkau bukan seorang hamba. Dia jeng Tanjung, ibu benar, sambung Trisna Dewi. Engkau pun seorang putri bangsawan seperti aku, putri Dewi Sri Tanjung terbelalak. Mengapa seorang putri? Dan siapa pula ayah bundaku? Engkau adalah putri Laksamana Nala, seorang panglima Angkatan Laut Majapahit. Ayahmu seorang panglima yang amat terkenal, dan berkedudukan tinggi. Laksamana Nala Dewi Sri Tanjung ragu. Dewi Sri Tanjung menundukan kepala dan merenung. Dalam hatinya. Timbul rasa heran dan bertanya-tanya. Kalau benar dirinya seorang putri bangsawan, mengapa sampai 17 tahun umurnya, ia belum pernah mendapat kesempatan mengenal wajah orang tua dan belum merasakan kasih sayangnya pula? Mengapa bisa demikian? Saya menjadi bingung, ujar gadis ini ragu. Bagaimanakah sesungguhnya saya ini? Mengapakah sebabnya saya hidup di tengah hutan bersama kakek Tunjung Biru seorang diri? Lalu apa sajakah rahasia dari kehidupanku ini? Anakku, engkau jangan kecil hati, hibur ibu itu. Semua akan segera engkau ketahui, sesudah ayahmu datang. Tetapi mengapakah sebabnya aku harus di sini? Dan mengapa sebabnya tidak langsung dibawa ke rumah orang tuaku? Hal itu sesuai dengan surat kakang Tunjung Biru. Tetapi percayalah bahwa baik gurumu maupun kak mas Gajah Mada bermaksud baik. Dan engkau akan mendengar semua itu nanti. Keterangan yang samar-samar ini menyebabkan Dewi Sri Tanjung tetap bingung dan kurang mengerti. Akan tetapi gadis ini terpaksa harus puas dengan semua ini. Namun demikian oleh sikap ramah dari ibu dan anak ini, menyebabkan Dewi Sri Tanjung terhibur. Dan segala keraguannya sedikit menghilang. Ia mulai dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan para bangsawan. Pada kesempatan ini, beberapa orang pelayan wanita bermunculan, lalu menghidangkan minuman dan makanan. Lalu dengan ramah ibu dan anak ini mengajak Dewi Sri Tanjung makan. Menghadapi meja yang penuh hidangan dan belum pernah ia kenal ini Dewi Sri Tanjung gembira dan lupalah ia kepada hal yang lain. Dasar perutnya sudah lapar, maka Dewi Sri Tanjung makan dengan lahap. Sedang baik ibu maupun Trisna Dewi tidak jemunya menerangkan nama makanan yang sedang diambil maupun dimakan gadis ini. Demikianlah Dewi Sri Tanjung cepat dapat menyesuaikan diri, berkat sikap istri dan putri gajah mada yang ramah. Seusai makan, diajaklah gadis ini pergi ke taman. Bagi gadis ini segala macam tanaman dan bunga yang terdapat di dalam taman ini tidak menarik, karena tanaman dan bunga-bunga yang bermekaran itu jauh kalah indah dan kalah menyedapkan apabila dibanding dengan bunga-bunga yang tumbuh liar di dalam hutan. Akan tetapi ketika diajak ke kolam ikan, Dewi Sri Tanjung gembira dan berkali-kali mengemukakan kekagumannya, melihat ikan di dalam air yang warnanya aneka macam itu. Pada kesempatan ini Dewi Sri Tanjung banyak diminta untuk menceritakan kehidupannya di dalam hutan. Dan gadis ini menceritakan apa adanya, tentang keadaan hutan yang penuh belukar, sepi dan banyak binatang liar dan buas maupun berbisa. Trisna Dewi tertarik sekali oleh cerita ini, sebab bagi putri ini, apa yang disebut hutan dan belukar itu adalah asing. Sering juga ia minta kepada ayahnya untuk ikut serta di kalah gajah mada berburu. Namun permintaan itu tidak pernah dikabulkan, ditolak secara halus dengan berbagai alasan. Di saat dua orang gadis ini sedang asik bicara sambil memandang ikan-ikan yang berseliwaran di dalam kolam ini, datanglah seorang pelayan yang tergopoh. Perempuan itu setelah berlutut di depan Trisna Dewi, berkata, ampunkan hamba, Gusti. Cuan putri berdua mendapat panggilan agar langsung datang ke pendapa. Semuanya sudah menunggu Gusti berdua. Baiklah, sahut Trisna Dewi, kemudian mengajak Dewi Sri Tanjung langsung menuju ke pendapa. Ketika tiba di pendapa, Dewi Sri Tanjung agak heran melihat Surya Lelana menundukkan kepala dan tampaknya masgul sekali. Perubahan Sikap ini menimbulkan pertanyaan dalam hati gadis ini. Sebab biasanya Surya Lelana akan segera memandang dirinya dengan matu bersinar-sinar dan bibir tersenyum. Laksamana Nala duduk juga berhadapan dengan Gajah Mada, mengamati Dewi Sri Tanjung penuh perhatian. Hatinya berdebar tidak karuan, karena baik wajah maupun bentuk tubuh Dewi Sri Tanjung mirip sekali dengan ibunya, Dewi Anwari. Hati Panglima ini amat terharu, teringat kepada Dewi Anwari yang sudah tiada. Tiba-tiba saja Laksamana Nala bangkit dari tempat duduknya. Ia melangkah dan langsung memeluk Dewi Sri Tanjung. Tentu saja gadis ini kaget dan hampir saja memerontak. Untung nalurinya mencegah, hingga gadis ini berdiam diri dengan pandang matu keheranan. Melihat ini Gajah Mada cepat memberitahu, Tanjung, dialah ayahmu, oh haha. Ayah, pekek Dewi Sri Tanjung. Dan tiba-tiba saja gadis ini menyembunyikan mukanya ke dada Laksamana Nala, sambil menangis terseduh. Sebaliknya Laksamana Nala memeluk punda anaknya ini, sambil meneliti kalung gadis ini yang mempunyai hiasan burung Garuda. Dari sudut mence laki-laki ini. Kemudian menitik pula irmatu yang bening. Laksamana Nala yang gagah perkasa itu, sekarang menangis benar-benar. Menangis karena hatinya amat terharu berbareng menyesal, teringat akan istri tercinta Dewi Anwari. Kalau saja waktu itu dirinya tidak meninggalkan Dewi Anwari secara diam-diam, tentunya istrinya itu tidak akan mati. Dan tentunya Dewi Sri Tanjung tidak kehilangan ibu kandungnya, juga tak akan dibuang ke sungai. Di saat Dewi Sri Tanjung sesengguhkan di dada ayahnya ini, tiba-tiba terdengarlah jerit tertahan. Anakku. Lalu seorang wanita yang wajahnya masih nampak cantik sekalipun sudah tua, sudah menubruk dan memeluk Dewi Sri Tanjung. Dewi Sri Tanjung mengangkat wajahnya yang basah air mata, memandang perempuan itu sejenak. Laksamana melepaskan pelukannya sambil berkata lirih, Tanjung, inilah ibumu. Ibu UU Pekik Dewi Sri Tanjung sambil memeluk erat perempuan itu dan menyembunyikan mukanya ke dada. Menyusul kemudian terdengar suara tangis dua orang perempuan yang mengibakan hati, dan menimbulkan rasa. Haru kepada mereka yang melihat. Saking terharu, istri Gajah Mada maupun Trisna Dewi ikut menangis di tempat duduknya. Adapun Gajah Mada hanya berdiam diri sambil menghela nafas berulang-ulang, sedang surya lelana menundukkan kepala tampak lesu dan sedih. Akan tetapi laksamana nala kaget dan cepat menyambar tubuh istrinya, hingga perempuan itu tidak jadi roboh. Ternyata perempuan yang mengaku sebagai Ibu Dewi Sri Tanjung itu sudah pingsan. Dan menyebabkan Dewi Sri Tanjung yang baru bisa bertemu dengan ibunya itu, kebingungan dan memanggil-manggil. Istri Gajah Mada dan Trisna Dewi cepat menyerbu dan menghibur Dewi Sri Tanjung. Dan yang pingsan segera dirawat, dipondong laksamana nala, lalu dibaringkan di pembaringan kayu berukir indah, beralas kain warna jambon, merah jambu. Apakah sebabnya istri laksamana nala menjadi pingsan setelah mengaku sebagai Ibu Dewi Sri Tanjung? Memang ada sebabnya. Semula terjadilah pertentangan dalam hatinya, dibujuk oleh Gajah Mada, agar mau mengaku sebagai Ibu kandung Dewi Sri Tanjung. Hal itu dilakukan dengan maksud agar gadis yang belum pernah melihat wajah ayah bundanya itu tidak menjadi kecil. Hati. Sebab betapa akan sedih Dewi Sri Tanjung, apabila tahu ibunya sudah tiada. Di samping untuk menjaga agar hati dan perasaan gadis ini tidak kaget, langkah ini dimaksud pula untuk menutup rahasia laksamana nala yang sudah menyanyiakan Dewi Anwari. Sedang yang teramat penting adalah guna menghilangkan noda hitam dalam keluarga, karena Dewi Sri Tanjung adalah cucu Kuti, seorang Dharma Putra yang memerontak dan mati terbunuh. Itulah sebabnya Dewi Sri Tanjung tadi sengaja disinkirkan ke taman dulu, agar gadis ini tidak mendengar rahasia kematian ibu kandungnya. Akan tetapi betapa berat rasa hati istri laksamana nala ini, tahu-tahu harus mengakui anak dari madunya, sebagai anak kandungnya sendiri. Lebih-lebih gadis ini adalah cucu Kuti, seorang pemberontak yang hampir saja menimbulkan bencana hebat bagi Majapahit. Namun sekalipun berat rasa hati perempuan ini, setelah dipikir lebih dalam dan luas lagi, semua kesalahan terletak pada pundak suaminya sendiri. Sebab taklah mungkin anak kuti itu menjadi istri suaminya, kalau suaminya memang tidak menghendaki. Sebaliknya anak yang tidak berdosa ini, tidak mungkin lahir di dunia ini dan mencari orang tuanya, apabila tidak ada dua insan yang menciptakannya. Setelah terjadi pertentangan hebat dalam dada ibu ini, pada akhirnya kesadarannya menang. Ia sedikit berkorban untuk suaminya sendiri, adalah sudah sepatutnya bagi seorang istri. Merupakan kewajibannya pula, justru apa yang dilakukan adalah untuk nama baik suaminya sendiri. Akan tetapi walaupun sudah sedemikian jauh ia berpikir dan ia mempertimbangkan, tidak urung ibu ini pingsan juga. Akhirnya ibu ini sadar juga setelah dirawat sendiri oleh Laksamana Nala, setelah membuka matu dan sadar, mulutnya sudah berkata, Tanjung. Oh haha, anakku. Tanda petik. Dewi Sri Tanjung segera memberikan kepalanya untuk diusap-usap oleh ibunya, juga memberikan pipinya untuk dicium ibunya. Air mati mereka membanjir membasai pipi, dan untuk beberapa lama tidak ada yang bicara. Jari-jari tangan istri Panglima Nala mengusap-usap rambut, kemudian seluruh muka dan leher Dewi Sri Tanjung. Dan gadis ini hatinya amat terharu, bangga, gembira dan bahagia. Apa yang diharapkan selama ini, dan apa yang dibayangkan serta dikenang selama belasan tahun lamanya itu, sekarang terwujud. Ia bertemu dengan ibunya, dan beginilah kasih sayang. Seorang ibu kepada anaknya. Akan tetapi sekalipun gadis ini merasa amat bahagia dan bangga, dapat bertemu dengan ayah bundanya, timbul pula perasaan aneh dalam dadanya. Sekarang menjadi jelas dirinya bukan anak orang sembarangan. Ternyata dirinya seorang putri Panglima Angkatan Laut, Laksamananala, yang kedudukannya amat tinggi di Kerajaan Majapahit. Namun mengapa sebabnya dirinya terpisah dengan ayah bundanya, dan kemudian sampai dipelihara oleh Kia Geng Tunjung Biru? Timbul pertanyaan dalam hatinya, kalau demikian apakah dirinya ini memang salah seorang anak yang disiasiakan oleh ayah bundanya? Dewi Sri Tanjung tak kuasa menahan perasaan dan pertanyaan yang bergolak dalam dadanya ini. Maka masih sambil memeluk ibunya, gadis ini bertanya, Ibu, oh haha, mengapa aku ini? Apakah maksudmu? Anakku tanya ibunya dengan nada yang amat kasih. Apakah sebabnya ayah dan ibu tega kepadaku? Mengapa baru sekarang ini saja Tanjung dapat bertemu dan mengenal wajah ayah maupun ibu? Dan mengapa pula sebabnya Tanjung terpisah dengan ayah dan ibu? Ibunya tidak cepat menjawab. Tetapi malah memandang suaminya dengan sinar matu yang bertanya, Laksamana. Nala dapat menduga maksud istrinya. Anakku, kisahnya cukup panjang. Sahut ayahnya. Laksamana Nala segera mengarang cerita yang ia pikir masuk akal. Ia mengatakan bahwa ketika Dewi Sri Tanjung masih kecil, kira-kira baru berumur satu setengah tahun, sudah dilarikan oleh pengasuhnya. Tentu saja peristiwa ini menyebabkan seluruh keluarga sedih dan berusaha menemukan kembali, dengan menyebar banyak hamba untuk mencari. Namun usaha-usaha yang sudah mengerahkan ratusan orang banyaknya, dan pencarian dilakukan ke seluruh penjuru itu, sia-sia belaka. Setiap petugas yang pulang, selalu memberi laporan sama, tidak dapat menemukannya. Setelah lebih dua tahun lamanya mencari tidak juga berhasil, akhirnya usaha pencarian dihentikan. Betapa sedih hatiku dan hati ibumu, sulit dilukiskan, anakku, lanjutlah sama nanala. Akhirnya karena usaha itu gagal, baik aku maupun ibumu hanya dapat mohon kepada Dewa Taagung, agar Rengka selalu selamat dan kemudian hari dapat bertemu kembali. Tetapi ayah, siapa yang kemudian memberi petunjuk bahwa Tanjung dirawat oleh Guru Selah Dewi Sri Tanjung? Ya, itulah permulaan aku dan ibumu dapat bertemu dengan anak yang sudah lama hilang. Dalam surat gurumu yang ditujukan kepada Kang Mas Gajah Mada, belum lama berselang gurumu datang ke Caruban. Kemudian gurumu mendengar keterangan dari Bupati Caruban yang memang sudah aku minta pertolongan ikut serta mencari jejakmu. Ada pun sebagai tanda anakku yang hilang itu, ialah seutas kalung dengan hiasan burung Garuda, terbuat dari emas. Nah, anakku, setelah gurumu mendengar keterangan ini, maka terpikir kemudian untuk mengembalikan engkau kepada orang tuanya. Tetapi, mengapa sebabnya ayah tidak datang ke sana? Anakku, agaknya memang sudah menjadi kehendak gurumu, memang harus demikian. Duktinya gurumu tidak mau memberi tahu langsung padaku. Melainkan malah mengutus engkau supaya datang sendiri ke Majapahit. Bukankah gurumu pun menerangkan, bahwa di Majapahit engkau bakal bertemu dengan orang tuamu? Dewi Seri Tanjung menghela nafas panjang. Untuk beberapa saat lamanya gadis ini hanya terisak-isak. Ketika itu datanglah Gajah Mada, istrinya, Trisna Dewi dan Surya Lelana. Gajah Mada dan istrinya berseri wajahnya setelah melihat Dewi Seri Tanjung dengan ibunya nampak rukun. Laksamana Nala menatap Surya. Lelana yang nampak lesu dan kecewa. Tetapi karena tidak tahu apa yang dikandung dalam hati pemuda ini, maka Laksamana Nala memalingkan muka ke arah Dewi Seri Tanjung. Katanya, Tanjung, sudahkah engkau kenal dengan saudaramu yang tua? Mana, ayah? Siapa Dewi Seri Tanjung terperangah? Dia inilah abangmu, namanya Surya Lelana, Laksamana Nala memperkenalkan. Dewi Seri Tanjung terbelalak kemu di antar paku seperti patung dan tidak dapat membuka mulut. Surya Lelana diperkenalkan sebagai abangnya. Dalam hatinya timbul rasa masjgul, mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa pemuda tampan yang sudah mencuri hatinya dan ia cintai pula itu, adalah abangnya sendiri? Hem, seorang abang dan sudah memberi ciuman beberapa kali kepada dirinya, ciuman penuh kasih sayang antara pria dan wanita. Timbulah rasa malu dalam hati gadis ini, hingga ia menundukkan mukanya, tidak berani bertatap pandang dengan Surya Lelana. Untunglah Surya Lelana cepat dapat menekan perasaan. Walaupun hatinya amat sedih setelah tahu gadis ini adiknya sendiri, ia melangkah menghampiri sambil meletakkan telapak tangannya di atas pundak. Adikku, oh, maafkanlah aku, yang tidak tahu. Tanda petik. Dewi Seri Tanjung tidak menjawab, hanya menangis sesenggukan. Laksamana Nala dan istrinya memandang mereka dengan heran. Dalam hati bertanya, apa yang sudah terjadi? Di antara mereka yang hadir hanya gajah mada yang tahu sebabnya. Katanya dengan nada penuh sabar, anakku, hidup manusia ini takkan lepas dari garis yang sudah ditetapkan oleh yang maha tinggi. Manusia yang bijaksana, karena merasa hidupnya dikuasai dan ada yang memberi hidup, akan menerima hidupnya ini secara wajar, dan apa adanya. Karena dengan care itu hidupnya akan dijauhkan dari rasa sesal atau kecewa. Dan menerima apa adanya karena sadar hidupnya sesuai dengan garis yang sudah ditentukan oleh dewata yang agung. Gajah mada berhenti sejenak, lalu, anakku, lupakanlah apa yang sudah terjadi. Jangan kau tengok apa yang sudah kau lalui. Ketahuilah, hidup adalah saat ini. Sekarang, bukan kemarin, bukan tadi dan bukan pula esok pagi atau nanti. Yang lalu biarlah berlalu, yang belum jangan dipikir. Bersyukurlah kalian kepada dewata yang agung, kita dipertemukan dan dapat berkumpul kembali masih dalam keadaan selama tidak kurang. Satu apa? Sekalipun gajah mada mengucapkan kata-kata yang samar-samar, Laksamana Nala sudah dapat menduga apa yang terjadi antara Dewi Sri Tanjung dengan Surya Lelana. Bahwa saudara seayah lain ibu itu, karena tidak tahu, sudah menjalin cinta kasih. Diam-diam Nala menyesal sekali, mengapa bisa terjadi seperti ini. Tetapi apa harus dikata, justru tidak tahu. Masih untung dua anak muda ini pada saat sudah genting dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya. Mereka belum terlanjur. Baik Nala maupun istrinya kemudian menghibur pula dengan petunjuk yang berharga. Dewi Sri Tanjung hanya dapat menangis sesengguhkan di dada ibunya. Tidak tahu apa yang harus ia lakukan, menghadapi peristiwa yang tidak pernah ia duga dan harapkan itu. Akhirnya terhibur juga hati Dewi Sri Tanjung setelah mendapat nasihat dan bujukan dari ayah, ibu, gajah mada dan istrinya. Setelah dianggap cukup, kemudian diboyonglah Dewi Sri Tanjung ke rumah kediaman Laksamana Nala. Kedatangannya disambut oleh saudaranya yang lain, dua orang kakak perempuan. Dewi Sri Tanjung di Elulukan tiada bedanya dengan tamu agung. Semua keluarga dikumpulkan seluruhnya, lalu satu demi satu hamba sahaya ini berlutut di depan Dewi Sri Tanjung. Sambil memperkenalkan diri dan mengaturkan selamat datang. Akan tetapi betapapun meriah penyambutan ayah, bunda, saudara maupun hamba sahaya, dalam hati gadis ini masih terdapat perasaan yang kurang serek, puas. Gadis ini masih kurang percaya keterangan ayahnya, bahwa ketika dirinya kecil dilarikan oleh pengasuhnya, kemudian ayah bundanya berusaha menemukan kembali dengan berbagai macam kera. Sebab kalau benar dirinya sudah lama dicari, dan kalau benar sebagai tanda seutas kalung emas dan hiasan burung Garuda, mengapa pada saat Surya Lelana datang dan berkenalan pertama kali, Surya Lelana tidak segera mengenal dirinya sebagai adiknya yang sudah lama hilang? Sebab Surya Lelana pun tentu tahu pula tentang tanda ini. Dan kalau tidak tahu, itulah aneh dan sulit tiap percaya. Diam-diam timbulah kecurigaan gadis ini, tentu ada suatu rahasia yang ditutup oleh ayah bundanya. Kemudian timbul dugaan gadis ini, kiranya ketika dirinya kecil, memang sengaja dibuang oleh ayah bundanya. Dan berarti dirinya lahir di dunia ini, memang diluar kehendak orang tuanya. Berkecamuk berbagai macam perasaan di dalam dada gadis ini. Ketika sudah berbaring di pembaringan kayu yang berukir indah, beralas kain sutra biru dan di dalam kamar indah berbau harum pula. Akibatnya gadis ini tidak juga dapat tidur, sekalipun tubuhnya terasa lelah. Entah mengapa sebabnya, dalam hati gadis ini timbul perasaan tidak puas oleh sikap ibu maupun dua orang kakak perempuan. Sebab setelah selesai mengeluh-eluhkan ketika dirinya tiba, tiga perempuan itu seperti tidak peduli lagi kepada dirinya. Mengapa bisa terjadi demikian? Waktu yang belasan tahun tidaklah singkat. Namun mengapa baik ibu maupun dua kakak perempuannya itu membiarkan dirinya tidur dalam sebuah kamar dan sendirian pula? Apakah sebabnya keluarga itu tidak tampak rindu? Dan lagi pula kalau dirinya muncul, bukan ibunya yang lebih dahulu menyambut kedatangannya, tetapi malah ayahnya. Bagaimanapun seorang ibu tentu lebih memperhatikan anak yang dilahirkan dari rahimnya, dibanding dengan ayah. Akan tetapi apakah sebabnya malah terjadi sebaliknya? Mengapa? Apakah sebabnya? Pertanyaan ini terus berkecamuk dalam dadanya. Akan tetapi sayangnya ia tidak dapat menjawab sendiri. Hanya ayah seorang yang akan dapat menjawab pertanyaan ini. Pikirnya sambil bangkit dari pembaringan. Hem, malam ini juga aku harus bertemu dengan ayah. Aku harus mendapat keterangan jelas dan ayah harus sedia membeber kenyataan yang sebenarnya. Demikianlah, gadis ini kemudian keluar dari kamar. Rumah yang besar itu sunyi dan tidak melihat seorang pun. Lampu besar di tengah ruangan, sudah dipadamkan orang, dan ia termangu beberapa saat lamanya sambil menebarkan pandang matanya. Dimanakah letak kamar ayahnya? Rumah ini luas sekali, tidak gampang mencari letak kamar ayahnya. Huh, luas, hai hai hii yik, gadis ini ketawa lirih seorang diri. Aku biasa hidup di dalam hutan yang luas dan berbahaya. Apakah artinya rumah yang hanya seluas ini? Setelah menetapkan hatinya, dengan langkah hati-hati ia mulai menyelidik. Tetapi mendadak Dewi Sri Tanjung mempertajam pendengarannya, ketika mendengar suara perempuan sedang berbicara perlahan. Ahaha, dari kamar besar yang masih menyala lampunya itu. Sebagai gadis sakti, ia dapat bergerak tanpa suara. Dan kebetulan sekali pintu tidak terkunci dan sedikit terbuka. Dari celah pintu itu, ia melihat di dalam kamar ibunya. Duduk bersimpuh di meja pendek, sedang dua kakak perempuannya duduk di depan ibunya. Ia mendengar suara kakaknya yang bertanya, Ibu, sebenarnya saya heran sekali dengan munculnya seorang gadis yang disebut sebagai adikku itu. Ayah bilang, dahulu dilarikan oleh pengasuh ketika masih kecil. Tetapi ketika aku tanyakan kepada hamba tertua, yang sudah lebih 20 tahun lamanya mengabdi di rumah ini, dia malah keheranan dan bingung. Dan dia menerangkan bahwa puteri ibu hanya tiga orang saja dan tidak seorang pun yang hilang. Ibu, jelaskanlah. Mana yang benar? Berdebar jantung Dewi Sri Tanjung mendengar ini. Ia menahan nafas, ingin mendengar jawaban ibunya secara jelas. Tetapi ibunya tidak segera memberikan jawaban, malah kemudian menghela nafas berulang-ulang, seperti berat untuk membuka mulut. Dan baru sesudah didesak berkali-kali oleh anaknya, ibu itu menjawab, sesungguhnya memang demikian, anakku. Memang anakku hanya tiga orang saja. Gadis yang tadi datang, dan diakukan sebagai anak bungsu oleh ibu, memang bukan anak ibu. Berdenyut kepala Dewi Sri Tanjung, lalu pandang matanya menjadi kabur. Bukan anaknya? Kalau demikian, aku ini anak siapa? Kalau bukan, mengapa ibu mau mengakui? Itu hanya menuruti kehendak ayahmu saja. Jelasnya demikian, akan tetapi aku minta rahasiakanlah agar tidak sampai didengar oleh Sri Tanjung. Dahulu ayahmu mempunyai seorang istri muda, bernama Dewi Anwari. Dari istri muda itu lahirlah Dewi Sri Tanjung. Tetapi malang, ketika melahirkan anak pertama itu, Dewi Anwari meninggal. Horee, sorak dua gadis itu. Kamu tidak boleh berkata begitu. Tahu. Kamu harus dapat bersikap baik dan mencintai dia seperti kepada adikmu sendiri. Kalau aku sedia berkorban demi kepentingan ayahmu, mengapa kamu tidak? Kamu harus pandai menjaga rahasia ini, agar Dewi Sri Tanjung tidak tahu dan ayahmu tidak marah kepadamu, kepada kita. Bagaimanapun dia seorang anak yang patut dikasihani. Sejak kecil dia tidak mengenal ayah dan bundanya, dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua maupun saudara-saudaranya. Dua gadis itu berdiam diri di bentak ibunya. Namun dari sikapnya, Dewi Sri Tanjung tahu, jelas tidak senang. Untuk beberapa saat lamanya gadis ini berdiri bagai patung. Tetapi dari sudut matanya, menitik air matu yang bening. Dan dalam dada gadis ini, tiba-tiba saja terjadi semacam perang batin yang amat hebat. Ibuku sudah mati pekek dalam dadanya. Di mana? Ah, kakek tentu bisa menerangkan tentang ibu dan makamnya. Mendadak terdengar suara pekek nyaring dan panjang, ibu uu. Disusul suara berak. Penghuni rumah kaget. Laksamana Nala dan Surya Lelana yang ketika itu belum tidur cepat melompat dan lari ke rumah belakang. Sebab mereka mengira, telah terjadi sesuatu di dalam rumah itu. Ketika ayah dan anak ini masuk ke dalam rumah, Nala melihat istri anaknya baru saja keluar dari kamar dengan wajah pucat karena kaget. Apa yang terjadi tanya Nala. Tetapi tanpa menunggu jawaban. Nala kemudian tertarik perhatiannya kepada pecahan kayu di lantai rumah. Ketika ia menengadah ternyata baik langit-langit maupun atap sudah jebol. Nala cepat melompat ke kamar Dewi Sri Tanjung, ternyata puterinya tidak ada. Selaka pekek Nala. Surya. Ah ah, adikmu pergi tiba-tiba. Mari kita kejar. Saking gugup dan gelisahnya, tanpa menunggu jawaban, Nala sudah menjejak lantai, tubuhnya melesat ke atas lewat langit-langit dan atap yang jebol. Sedang surya lelana cepat lari ke arah pintu. Nala memang sudah dapat menduga, Dewi Sri Tanjung pergi lewat langit-langit dan atap yang jebol itu. Dan pekek panjang yang menyebut ibu tadi, tentu pekikan puterinya. Sebab tidak mungkin orang luar berani datang dan mengganggu rumahnya. Nala mengerahkan kepandainnya lari, sambil memanggil nama Dewi Sri Tanjung. Tetapi teriakan Nala itu sia-sia belaka, demikian pula usahanya mengejar. Gadis itu sudah tidak tampak bayangannya dan sudah jauh pergi. Surya lelana juga berlarian cepat sekali mengambil arah lain. Pemuda ini lari dengan hati tidak keruan, sebab ternyata gadis jelita yang ia cintai itu adalah adiknya sendiri, sehingga hatinya menjadi masgul dan kecewa. Tidak.